Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Nohap News. Bayangkan sebuah planet aneh, lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil dari Neptunus, dengan atmosfer panas yang penuh misteri. Itulah TOI-270D, eksoplanet yang dijuluki Rosetta Stone karena bisa buka rahasia planet-planet lain di galaksi. Data baru dari teleskop James Webb NASA, yang dilaporin Science Daily April 2025, ungkap cerita mengejutkan soal dunia ini. Yuk, kita jelajahi. TOI-270D, cuma 73 tahun cahaya dari bumi, adalah sub-Neptunus, tipe planet yang paling umum di galaksi, tapi nggak ada di tata surya kita. Awalnya, ilmuwan kira planet ini mungkin high-sean, dunia lautan dengan atmosfer kaya hidrogen. Tapi, data web ceritain hal lain. Tim dari Southwest Research Institute, dipimpin Dr. Christopher Glein, nemuin bahwa TOI-270D lebih cocok disebut super bumi. Planet berbatu raksasa dengan atmosfer tebal yang super panas. Suhunya lebih dari seribu derajat Fahrenheit. Lebih panas dari permukaan Venus. Webb ngeliat molekul kaya karbon dioksida, metana, dan uap air di atmosfernya. Yang bikin bingung, nggak ada amonia, padahal seharusnya banyak di atmosfer kaya hidrogen. Ini petunjuk bahwa amonia mungkin larut di permukaan berbatu yang meleleh atau berubah jadi nitrogen karena panas ekstrem. Penemuan ini nunjukin TOI-270D punya sejarah geokimia yang kompleks, mungkin terbentuk dari tabrakan bongkahan kecil yang bikin inti berbatunya. Ini beda dari dugaan awal bahwa sub-Neptunus cuma bola gas atau dunia air. Kenapa TOI-270D disebut Rosetta Stone? Karena dia bantu kita pahami sub-Neptunus, planet yang jumlahnya ribuan di galaksi. Dengan web, kita bisa pakai alat geokimia yang biasa dipakai buat pelajari tata surya kita, buat ngulik dunia alien ini. Tapi, ada pertanyaan besar. Kenapa planet kayak gini gak ada di tata surya kita? Dan apa artinya buat cari planet yang bisa ditinggali? Di X, beberapa bilang, ini bikin kita mikir ulang soal planet layak huni, tapi ada juga yang bilang suhu ekstrem TOI-270D bikin dia cuma kasus geologi, bukan rumah buat alien. Penemuan ini bukti kekuatan web, yang bisa lihat detail atmosfer planet kecil dari jarak puluhan tahun cahaya. Tapi, ini juga ngingetin kita. Setiap exoplanet punya cerita unik, dan kita baru mulai ngebaca bukunya. Apalagi yang bakal web temuin, dan akankah kita nemuin planet yang bener-bener mirip bumi? Sampai jumpa pada update berikutnya.